Hai selamat datang di channel youtube saya Marcel Wain Apa kabar kalian semuanya Dan tentunya senang sekali di siang hari ini Saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan Tentang rezeki dan keuangan Sodiak Aries di bulan Maret 2020 ini Karena dari kemarin juga banyak yang nanyain Banyak yang udah nunggu-nungguin gak sabar Ngomong ko Marcel kapan dong Aries rezekinya diramalkan Gitu ya Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang itu semua Tapi sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya Kalian jangan lupa di klik dulu tombol subscribe di bawah sini Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan upload terus video terbaru Dari jam 11 siang, jam 2 siang maupun jam 3 sore Jadi buat kalian yang belum subscribe Langsung subscribe sekarang juga Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi Kalian boleh menanyakan apapun juga yang pengen kalian tanyakan Mungkin tentang pekerjaan kalian Jodoh, karir, rezeki Ataupun kalian lagi PDKT sama seorang pengen diramalkan Langsung aja DM ke Instagram saya Di atmarcelwen Yang pengen konsultasi juga secara pribadi Secara personal Pengen curhat-curhatan ke saya Langsung DM aja ke Instagram saya Di atmarcelwen Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya Oke saya tunggu buat subscribe Dan juga di klik tombol loncengnya Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai Sodiak Aries ini memiliki sifat dan karakter Yang pertama orangnya ini agresif Orangnya agresif Berjiwa pemimpin Orangnya mudah beradaptasi terhadap lingkungan Terhadap teman-teman barunya juga Dan orangnya ini enerjik dalam melakukan aktivitasnya Baik dalam pekerjaannya Maupun dalam aktivitas sehari-harinya Orangnya enerjik sekali teman-teman ya Jadi kalau dia sudah mencintai pekerjaan tersebut Dia akan mengerjakan dengan sepenuh hati Dia enerjik Orangnya itu gercep ya Gerak cepat Orangnya nggak lelet ya Nah jadi karakter artis itu seperti itu Dan orangnya itu agresif terhadap sesuatu hal Jadi kalau ingin sesuatu harus cepat-cepat direalisasikan juga Teman-teman Dan Aries ini memiliki jiwa pemimpin juga Orangnya nggak sabaran Dan kadang-kadang emosinya itu naik turun ya Nggak stabil ya Kadang-kadang seperti itu teman-teman ya Memiliki jiwa pemimpin dia sepertinya Memiliki jiwa leader Bisa memimpin suatu organisasinya Kalau misal dia punya suatu usaha Juga dia bisa memimpin dengan baik Dalam hal rumah tangga juga dia bisa memimpin dengan baik gitu ya Nah tapi nggak semua karakter Aries itu sama Ada pun juga yang berbeda dari itu teman-teman ya Tapi rata-rata karakter Aries itu seperti yang saya sebutkan tadi ya Nah kalau saya lihat dari segi karakternya Aries ini sebenarnya tipikal orang yang mudah untuk sukses Karena orangnya itu mudah beradaptasi terhadap lingkungannya ya Jadi orangnya nggak manja Nggak sedikit-sedikit ngeluh tentang pekerjaannya itu Nggak dia mudah beradaptasi Sehingga walaupun lokasi pekerjaannya itu Walaupun tempatnya itu mungkin nggak sesuai dengan keinginan kita ya gitu ya Tapi dia itu bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya Dan juga teman-temannya pun dia itu sebenarnya bisa beradaptasi Dengan berbagai macam sifat dan karakteristik banyak orang ya Nah karakter Aries seperti itu teman-teman Tapi nanti saya akan membuka kartu tarotnya seperti biasa Dan saya akan membuka kedua kartu dari sini Dan akan saya artikan satu per satu Kira-kira bagaimana tentang keuangan dan rejeki Sodiak Aries Di bulan Maret 2020 ini Dan langsung aja saya akan acak kartunya Dan nanti saya akan ambil satu per satu kartunya Dan akan saya artikan tentang rejeki dan keuangan Sodiak Aries Oke saya acak dulu Dan langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama teman-teman Kartu yang pertama ini adalah Kartu yang pertama adalah Nine of Swords Artunya adalah sembilan pedang Kalian lihat disini gambarnya ada Seseorang yang dikelilingi oleh sembilan pedang ya Banyak sekali ya sembilan pedang ya Nah pedang ini suatu simbol waspada Ketajaman pikiran juga bisa Kalau saya lihat untuk Sodiak Aries di bulan Maret Kalian itu harus pandai-pandai menyimpan uang ya Jangan boros Untuk saat ini kamu harus menyimpan uang terlebih dahulu Karena untuk mengantisipasi ke depannya ya Jadi gak tau ke depannya nanti kamu akan keluar uang buat apa aja itu Kalian gak tau teman-teman ya Jadi untuk sekarang Selama kalian masih punya penghasilan Masih mendapatkan hasil dari kerja kas kalian itu Kalian itu harus nabung dari sekarang ya Menyimpan uang itu baik teman-teman ya Itu sama sekali baik Jadi kalian itu menahan keinginan Kalau misalnya kalian itu lagi pengen sesuatu ya ditahan dulu gak masalah Kalian yang jelas ini simbol waspada Karena pedang adalah simbol suatu ketajaman Suatu pikiran Jadi kamu harus waspada Harus menyimpan uang dari sekarang Untuk ke depannya ya Nanti ke depannya ketika kamu ingin membeli sesuatu hal yang penting ya Jadi kalian itu punya tabungan untuk membeli sesuatu hal tersebut Jadi kalian itu gak bingung ke depannya itu gimana Tapi kalau kalian gak nabung dari sekarang Kalian nanti suatu saat butuh sesuatu untuk dibeli Itu arjen banget Penting banget Kalian itu bingung sendiri teman-teman ya Jadi lebih baik kalian untuk sekarang Ini ada simbol waspada dalam hal keuangan Yaitu kalian harus menyimpan uang Harus menabung dari sekarang Jadi menabung itu baik teman-teman ya Jadi gak usah khawatir Kalau kalian menyisikan uang Kalian menahan sedikit apa yang kalian inginkan Kadang kalian itu kepengen sesuatu Tapi sesuatu hal itu setelah kalian beli itu Ujung-ujungnya gak kepake gitu ya Jadi mudah bosen gitu teman-teman Jadi daripada untuk beli sesuatu tersebut Mendingan uang kalian ditabung Ini simbol kartu yang pertama Nanti saya akan mengambil kartu yang kedua Kira-kira kartu apa yang kedua Untuk melihat rezeki Aries di bulan Maret 2020 Nanti kita akan lihat teman-teman Saya ocak dulu kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua Kira-kira kartu apa yang akan muncul Untuk melihat keuangan dan rezeki Sodiak Aries Langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua Oke Kartu yang kedua ini adalah Kartunya yang kedua ini adalah 8 tongkat teman-teman ya Kartunya adalah 8 tongkat Kalian lihat disini Ada tongkat ya 8 itu adalah Menurut saya angka yang baik Menurut saya Kenapa baik? Karena angka 8 itu Tidak memiliki patahan terhadap angka tersebut Jadi angkanya itu seperti ini teman-teman ya Angkanya 8 itu Dia menyambung terus Ya menyambung terus Beda dengan angka-angka yang lainnya Kalau 1 itu ada patahannya 2 itu ada patahannya 3 juga angkanya ada patahannya Dan seterusnya Dan angka 8 itu Angkanya nyambung ya Jadi kalau saya lihat Dalam hal rezeki Ini sebenarnya baik sekali Untuk Zodiac Aries Pada dasarnya Aries ini Berjiwa pemimpin Dan orangnya ini Kerja keras ya Jadi cocok sekali dengan Karakter kartu yang kedua Karena 8 of Wands ini Artinya adalah Simbol pekerjaan Jadi pekerja keras Kerjaan kalian selama ini Kerja keras kalian selama ini Nantinya itu akan membuahkan Hasil yang sangat baik sekali Jadi kalau misal kalian Sampai saat ini Kerja kok kalian Itu bertanya-tanya dalam hati Gue itu udah kerja Kerja keras gitu ya Udah kerja capek Dari pagi sampai malam Kenapa ya Kok belum dapet hasil ya Nah kalian tuh sabar aja gitu Karena kerja keras kalian ini Suatu saat akan menghasilkan Sesuatu hal yang positif Sesuatu hal yang sangat baik Jadi kalian itu Nggak perlu mengeluh ya Kalian harus bersabar Nggak masalah kalau sekarang Kalian harus capek Dalam pekerja itu Nggak masalah Karena suatu saat nanti Kerja keras kalian itu Akan sangat dibawakan Hasil yang sangat maksimal Yang sangat baik sekali Jadi nggak usah khawatir Dan kalau saya bandingkan dengan Kartu yang pertama tadi Ya disini ada Sembilan pedang Yang artinya adalah Simbol waspada Untuk keuangan Kalian menabung dari sekarang Ya karena Untuk kedepannya Nanti kalau kalian Membutuhkan sesuatu hal Yang penting Ya gitu Jadi kalian punya Tabungan yang cukup Gitu ya Dan di kartu yang kedua ini Kalian nggak Nggak usah khawatir Karena suatu saat nanti Kerja kerasmu itu Akan dihargai oleh orang lain Akan banyak manfaatnya Jadi Saber aja Ya gitu ya Aries adalah Tipe karakter Zodiac yang pekerja keras Jadi Kesuksesan itu Sebenarnya dekat dengan kamu Cuma mungkin Belum saatnya Kalau kalian ini Sekarang masih Menunggu-nunggu Tentang kesuksesan Belum saatnya Nanti akan ada saat yang tepat Untuk kalian itu Bisa meraih Apa yang kalian Impikan selama ini Karena ini simbolnya Sangat baik sekali Ad of one Itu angka yang baik Ad itu baik Karena menurut saya Tidak ada pertahannya Jadi recekinya Nyambung terus Nah yang jelas Keduanya ini adalah Kartu yang positif Untuk keuangan Aries Di bulan Maret 2020 Yang kemarin penasaran Sama Sodiak Aries Udah saya ramalkan Di video kali ini Dan buat kalian juga Yang pengen diramalkan Secara pribadi Secara detail Secara jelas Secara personal Kalian boleh menanyakan Apapun juga Yang pengen kalian tanyakan Mungkin tanpa kejadian kalian Jodoh Karir Rezeki Usaha Ataupun kalian lagi PDKT Sama seorang pengen diramalkan Langsung DM ke Instagram saya Di atmarcelwen Yang pengen konsultasi juga Secara pribadi Secara personal Pengen curhat-curhatan ke saya Secara pribadi Langsung aja DM ke Instagram saya Di atmarcelwen Dan jangan lupa Di follow juga Instagramnya Sekian video saya Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya Saya akan upload terus Dari jam 11 siang Jam 2 siang Maupun jam 3 sore Jadi buat yang belum subscribe Langsung subscribe sekarang juga Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Sukses terus buat kalian semuanya Dan semoga kalian bisa meraih Apa yang kalian impikan Nama saya Marcel Wen Sampai jumpa di video-video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.